Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyur di kalangan ulama ahli nasihat Sebuah riwayat tentang sepak terjang dan bujuk rayu setan Ketika ada seorang hamba yang menghadapi sakratul maun Setan berdiri di sebelah kiri dan kanannya Dengan tujuan untuk merusak akidah dan keimanan si hamba Dan mengajaknya bersama-sama dalam siksa neraka Setan yang ada di sebelah kanan tampil dalam wujud ayah dari orang tengah sakratul maut tadi Sedangkan setan yang di sebelah kiri tampil dalam wujud ibunya Layaknya seorang ayah kepada anak yang sangat dicintainya Setan di sebelah kanan berkata Wahai anakku, dari dulu ayah sangat sayang kepadamu Ayah sangat cinta kepadamu Namun ayah meninggal dalam keadaan memeluk Nasrani Sebab Nasrani adalah agama terbaik Setan di sebelah kiri yang tampil dalam wujud ibunya juga berkata yang serupa Wahai anakku, perut ibu dulu sebagai tempatmu Air susu ibu sebagai minumanmu Dan kedua paha ibu sebagai pijakanmu Namun ibu meninggal dalam keadaan memeluk Yahudi Sebab Yahudi adalah agama terbaik Riwayat ini disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Qasi Al-Maki Riwayat semakna juga disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Kajful Ulumil Akhirah Maka dari itu Umar bin Khattab senantiasa berpesan Ajarilah orang-orang yang menghadapi kematian diantara kalian Dengan kalimat La ilaha illallah Sebab mereka melihat sesuatu yang tidak kalian lihat Di sisi lain Sakratul Maud merupakan akhir pertarungan antara iblis dengan manusia Yang berupaya mengakhiri hayatnya dengan kalimat Tauhid Sebagai puncak pencapaian atas apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya Siapa saja yang diakhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah Maka ia berhak masuk surga Begitulah sabda Rasulullah SAW Karena itu Sebagai upaya menghindarkan tipu daya setan Yang senantiasa ingin mencelakakan orang yang sedang menghadapi Sakratul Maud Maka sebaiknya kita membimbingnya dengan kalimat Tauhid La ilaha illallah Namun ada kalanya Kalimat La ilaha illallah Yang kita tuntun kepada orang yang Sakratul Maud Mendapat penolakan darinya Sehingga sebaiknya kita tidak berburuk sangka terlebih dahulu Sebab penolakan itu Boleh jadi bersamaan dengan upaya dirinya menjauhkan tipu daya setan yang ada di hadapannya Kejadian hadirnya setan di hadapan orang yang Sakratul Maud Pernah dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hambal Seperti yang dikisahkan oleh puteranya Abdullah bin Ahmad Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahumullah menuturkan Ketika ayahku dihampiri kematiannya Aku duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya Sedang ia dalam keadaan Sakratul Maud Beliau kehilangan kesadaran Hingga kami mengira beliau telah wafat Kemudian ia sadar kembali sambil berkata Tidak Belum Tidak Belum Ia mengucapkannya beberapa kali Pada ucapannya yang ketiga kali Aku tanyakan kepadanya Wahai ayahku Apakah yang telah engkau ucapkan di saat-saat seperti ini Ia menjawab Hai anakku Apakah engkau tidak mengetahui Tidak jawabku Maka ia berkata Iblis terlaknat Ia duduk di hadapanku sambil menggigit ujung-ujung jarinya Seraya berkata Hai Ahmad Engkau telah selamat dariku Dan aku menjawab Tidak Belum Aku belum selamat darimu hingga aku mati Begitulah kata Imam Ahmad bin Hambal ketika digoda oleh Iblis di saat Sakratul Maudnya Setiap manusia saat menegang nyawa mengalami Sakratul Maud sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran Dan datanglah Sakratul Maud dengan sebenar-benarnya Itulah yang kamu selalu lari dari padanya Al-Quran Surah Qaf ayat 19 Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah memaparkan saat Amr bin Al-Aish sekarat Anaknya berkata kepadanya Wahai ayahku Engkau pernah mengatakan Semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang berakal saat Maud menjemputnya agar ia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya Sekarang engkau lah orang itu Maka ceritakanlah kepadaku Ayahnya menjawab Anakku Demi Allah Seakan-akan bahagian sampingku berada di ranjang Seakan-akan aku bernafas dari jarum beracun Seakan-akan duri pohon ditarik dari tapak kakiku sampai ke kepalaku Dr. Umar Sulaiman Al-Aishgoreh dalam buku Ensklopedia Kiamat menjelaskan Sakratul Maud berarti kesulitan dan kesukaran maut Al-Ragib berkata dalam Al-Mufraudat Kata Sakar adalah sesuatu keadaan yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya Dalam penggunaannya kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang memabukkan Kata ini juga berkonotasi marah, rindu, sakit, ngantuk dan kondisi tidak sadar ataupun pingsan yang disebabkan oleh rasa sakit Rasulullah pernah mengalami sakratul maun Dalam sakit yang menjelang wafatnya Rasul meraih cangkira kecil yang berisi air Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya untuk membasuh wajahnya Beliau berujar Di atas Tuhan selain Allah, sesungguhnya pada maun pasti ada sakratul maun Hadis Riwayat Bukhari dari Aisyah Aisyah juga bercerita mengenai sakitnya Rasulullah Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras dibanding yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aisyah juga pernah masuk ke kamar ayahnya Abu Bakar yang sedang sakit menjelang wafatnya Tadkala sakit itu semakin berat, Aisyah mengucapkan sebaik syair Kekayaan tidak berarti apa-apa bagi seorang pemuda saat sekarat melewati kerongkongannya dan menyesakkan dadanya Rasulullah ketika menasehati seseorang Beliau pernah bersabda Pergunakanlah lima sebelum daibahnya lima Masa mudamu sebelum masa tuamu Sehatmu sebelum sakitmu Waktu luangmu sebelum sibukmu Dan kayamu sebelum miskinmu Dan hidupmu sebelum matimu Dan inilah sedikit nasihat Dan ada juga kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal yang digoda setan saat sakratul maut Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh